Saya mbak dapat dilaporkan bahwa kejadian odong-odong tertabrak oleh kereta api terjadi pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP sendiri ada di gestasi Lebu, Kecamatan Kragilan. Jadi kronologis kejadiannya, konvoy odong-odong, dua odong-odong akan melintas perlintasan kereta api. Jadi satu odong-odong sudah berhasil melintasi. Nah satu lagi ternyata pada saat yang bersamaan datang kereta api dari arah Merak Terangkas Bitung menghantam bagian belakang dari odong-odong. Dan odong-odong sendiri kapasitasnya 20 orang. Sampai saat ini dilaporkan untuk korban ada 9 orang. Kemudian lupa-lupa ada 8 orang mbak. Demikian mbak. Baik, Pak Yuda, seluruh korban kecelakaan ini dirujuk ke rumah sakit manakah? Jadi untuk korban meninggal dunia itu sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Banten. Sedangkan korban luka-luka itu berada di rumah sakit Hermina. Di rumah sakit Hermina. Pak, asumsi saya karena ini odong-odong pasti ada anak-anak di sana betul demikian. Boleh didetilkan korban luka-luka anak-anak berapa? Lalu korban jiwa anak-anak berapa? Untuk anak-anak, info dari anggota ada 3 orang yang meninggal dunia. Untuk anak-anak. Usia berapa sudah diidentifikasi? Luka-luka. Untuk usianya belum bisa kita minta keterangan mbak. Karena memang anggota masih orang TKP di lokasi. Terima kasih.